Intro Ratusan masa yang tergabung dalam forum organisasi pemuda dan masyarakat kampung rakyat mendatangi PT Tolan 3 Estet. Masa berdemonstrasi menuntut perusahaan atas pencemaran limba industri yang mengakibatkan ikan nati dan air sungai yang tercemar. Masa yang terdiri dari kaum ibu, pemuda dan mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kamanan ketika hendak masuk ke lokasi pabrik untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam orasinya Masa menuntut manajer atau pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas pencemaran sungai yang juga berasal dari pabrik PT Tolan 3 Estet. Masa juga meminta agar menutup PMKS PT Tolan 3 Estet karena berulang kali melakukan pencemaran limbah beracun ke aliran sungai yang mengakibatkan ikan mati. Aksi sempat diwarnai dengan kericuhan di mana masa mengguncang-guncang pagar PMKS PT Tolan 3 sambil menyerukan agar manajer keluar untuk bertemu dengan mereka. Koordinator aksi Andi Syah Putra Masutian menjelaskan bahwa aksi mereka terkait pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan pengelolaan sawit ke sungai pada awal bulan lalu. Pihaknya menuntut agar pihak pabrik menghentikan kegiatannya dan harus bertanggung jawab atas pencemarannya air. Aksi ini akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka dipenuhi. Aksi menindaklanjuti tentang pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Tolan 3 Estet ke sungai kami pada tanggal 5 Januari 2019. Tuntutannya apa saja? Tuntutannya kami minta manajer harus berhenti karena sampai hari ini kami dari pagi tidak juga bertemu dengan manajer dengan pihak perusahaan PT Tolan 3 Estet. Tuntutnya kami hanya satu. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tercemarnya air kami dan matinya ikan kami sehingga masyarakat sulit untuk mencet nafkah di air. Aksi depon ini berlanjut atau bagaimana? Kami lanjutkan. Kami berjanji di masyarakat dari desa Tanjung Selamat, desa Tanjung Medan. Insya Allah besok pekantolan akan kami ajak. Kami akan datang kemari lagi dengan membawa camat kampung murayat ke polisi kampung murayat. Kami minta pertanggung jawaban penuh dari PKS PT Tolan 3 Estet ini. Harapannya? Harapannya tolonglah bertanggung jawab penuhi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku tentang amdal, tentang lingkungan hidup. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau memang tidak kami akan tuntut ini secara pengadilan supaya mereka ditutupin perusahaan. Itu harapan kami. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!